mengapa kami mengaplikasikan troposfa tetapi tidak menggunakan TSP sedangkan TSP kan lebih tinggi nilai unsur haranya kandungan unsur haranya kenapa kami menggunakan RP begitu oleh sebab itu sebelumnya Bapak Ibu simak video ini sampai buntas biar mengerti dan paham akan penjelasan saya tapi sebelumnya mohon like dan subscribe dulu selamat berjumpa kembali sahabat family creator sahabat tani semuanya bersama channel family creator channelnya pemersatu anak petani Indonesia berjumpa kembali dan saya malam ini saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu semuanya saat ini kita sedang mengaplikasikan pupuk troposfa atau RP di area tanaman kelapa sawit ini mengapa kami mengaplikasikan troposfa tetapi tidak menggunakan TSP sedangkan TSP kan lebih tinggi nilai unsur haranya kandungan unsur haranya kenapa kami menggunakan RP begitu oleh sebab itu sebelumnya Bapak Ibu simak video ini sampai buntas biar mengerti dan paham akan penjelasan saya tapi sebelumnya mohon like dan subscribe dulu Baik Bapak Ibu semuanya Rokosfa merupakan pupuk alami yang terbuat dari bebatuan yang kaya akan pospor P2O5 elemen penting yang untuk keperluan pertumbuhan tanaman terutama dalam pembentukan akar dan perkembangan bunga serta buah pada tanaman kelapa sawit khususnya oleh sebab itu kami menggunakan RP di sini kemudian setiap tanaman memiliki kebutuhan pupuk yang berbeda-beda jadi sebelum mengaplikasikan pupuk troposfa ini pastikan Bapak Ibu mengetahui dulu dosis yang sesuai untuk tanaman yang akan dibebuk Biasanya dosis yang direkomendasikan pada umumnya oleh para petani adalah 1-2 kg per meter persegi kami di sini mengaplikasikan jenis pupuk ini 2-3 kg per pokok bervariasi jenisnya berdasarkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tersebut sekali lagi Bapak Ibu sahabat Tani semuanya saat ini kita sedang mengaplikasikan pupuk tersebut kita cara menabuk ditapurkan dan lain sebagainya dan saya bahas kembali mengapa kami tidak menggunakan TSP sedangkan TSP lebih tinggi unsur haranya kita mengupas dulu masalah perbedaan unsur hara atau perbedaan TSP ini dengan pospat nih perbedaan TSP atau triple superphosphat dan pupuk RP atau rophosphat terletak pada bentuk dan kandungan unsur hara nah kita udah tahu perbedaannya kalau TSP itu ya kurang lebih bentuknya bulat dan mudah diaplikasikan kemudian RP begitu juga dia berbentuk batuan kayak agak-agak mengkristal gitu agak bercampur debu gitu karena dia berasal dari batuan kemudian kita menilai bentuk kandungan yang unsur hara kandungannya kalau untuk TSP efektifitasnya di dalam tanah TSP pospor ini lebih mudah larut dan diserap tanaman karena proses pembuatannya melibatkan asam pospat sehingga lebih cepat tersedia bagi tanaman sedangkan RP atau rophosphat ini pospornya memerlukan waktu lebih lama untuk larut dan diserap tanaman karena tidak melalui proses asidulasi seperti TSP namun hal ini tetap efektif dalam jangka panjang kemudian efektifitasnya udah kita jelaskan seperti di atas bahwa TSP bisa kita kategorikan efektifitasnya adalah jangka pendek karena proses pospornya cepat diserap oleh tanaman sedangkan RP efektifitasnya dalam jangka panjang karena pospornya tersedia secara bertahap sering juga orang mengatakan bahwa pupuk RP ini adalah sebagai pupuk slow release kemudian ada beberapa lagi perbedaan antara RP dengan pospat ini eh RP dengan RP dengan TSP ini gitu mereka nih sama-sama mengandung pospat ini terdapat pada perbedaan kandungan pospat atau P2O5 sekitar kandungannya 17-27% dan kalsiumnya 18-22% ini bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah sedangkan kandungan TSP atau triple super pospat itu 46-48% kandungan pospatnya Bapak Ibu simak sebaik-baik bahwa kandungan pospat dari TSP ini lebih tinggi 3 kali 4 kali lipat dari kandungan RP cuma keuntungannya kandungan RP ini prosesnya lama gitu dan bisa untuk jangka panjang sehingga kami disini menggunakan aplikasikan atau mengaplikasikan pupuk RP pada tanaman kelapa sawit kemudian untuk yang berikutnya kita membahas mengenai cara aplikasi sahabat tani semuanya saya harap saya rasa udah sering melakukan atau melihat video-video saya yang sebelumnya saya juga pernah membahas cara pengaplikasikan pupuk pada umumnya ini untuk RP ini kurang lebih pada tanaman yang lainnya kalau kondisi normal kita menaburkannya secara merata di sekitar pokok tanaman kelapa sawit pertama di piringannya atau kita buat istirahannya di kalau udah ada pelepah kita bagian areal-are pertumpukan-tumpukan pelepah yang disusun gitu cara penabulannya seperti itu tadi menaburkan secara merata pada tanaman tersebut yang mana disana terdapat akar-akar yang lebih banyak disitu kita menaburnya dan perlu bapak ibu ketahui bahwa salah satu hal ini yang sangat penting yaitu hindari penggunaan RP ini yang dicampurkan dengan pupuk Z atau urea yang mengandung nitrogen tolong di bapak ibu ketahui bahwa pupuk ini tidak bisa dicampur dan berikan jedah 2 minggu atau tidak 2 minggu atau 1 bulan untuk pemupukan yang berikutnya pemupukan yang jenis lain karena ini akan berepek pada tanaman kelapa sawit begitu kemudian sebelum melakukan pemupukan juga kita harus menyeleksi dulu areal yang tepat penaburan pupuk tersebut tadi seperti di piringan dan kemudian kita periksa lagi tekstur pupuk tersebut pastikan pupuk tersebut berstektur gembur dan tidak menggumpal agar mudah diserap oleh akar kemudian penggunaan pupuk lain untuk pupuk misalnya nitrogen atau Z A ini setelah 2 minggu atau 3 minggu baru kita boleh aplikasikan pupuk lain kemudian untuk propospat ini keuntungannya ya itu tadi sudah kita bisa perhatikan bahwa dia pengaplikasian untuk jangka panjang prosesnya lama begitu di dalam tanah jadi nggak cepat habis nggak cepat menyerap kepada tanaman gitu nggak langsung sekali nyerap langsung gitu jadi kita menggunakan cara pelan untuk pada tanaman kelapa sawit karena untuk jangka panjang dosisnya cukup kita aplikasikan ya 1 kg sampai 2 kg saja ya bapak ibu sahabat tani semuanya kemudian kalau untuk TSP sebenarnya ini TSP ini yang cocoknya untuk pada tahap tanaman awal pertama tanam cocok untuk TSP kalau untuk nah tahap selanjutnya lebih baik kita menggunakan RP ini karena sifatnya slow release gitu dan tidak mudah langsung habis dan menyerap ke air gitu sehingga bisa jad atau unsur haranya di dalam tanah tetap diseimbangkan sesuai kebutuhan tanaman gitu jadi untuk sahabat tani semuanya dimana saja berada demikian dulu informasi dari saya mengenai pentingnya pengaplikasian pupuk RP ini dan kenapa kita menggunakan pupuk RP ini pada tanaman kelapa sawit bapak ibu sudah bisa menyimak dan saya tolong simak juga video-video lainnya banyak di video-video saya tentang aplikasikan mengaplikasikan pupuk yang ya menurut kita udah pernah kita coba di tempat kita begitu udah kita praktekkan gitu kan nah jadi silahkan simak video-video yang lainnya oke bapak ibu sahabat tani semuanya sampai disini dulu pertemuan kita hari ini semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya selamat berjumpa kembali di video selanjutnya sub indo by broth3rmax